Oke, selanjutnya kita akan bahas materi dari range. Jadi, range itu apa sih? Jadi, range itu merupakan daerah hasil yang dipengaruhi oleh depan fungsi. Jadi, gampangnya range itu adalah daerah hasil dari variable tak bebas. Nah, jadi variable tak bebasnya di sini itu adalah variable Y atau Fx atau Gx. Jadi, hasilnya itu dimulai dari mana sampai mana. Nah, untuk menentukan range ini, kita bisa perhatikan tipsnya. Pertama, itu adalah kita perhatikan syarat domain. Biasanya, syarat domain akan menjadi range. Ini berlaku untuk fungsi yang sederhana. Maksudnya itu gimana sih? Jadi, kalau misalkan kita perhatikan di sumateri domain, itu kan contoh-contoh yang aku jelaskan, itu contoh yang sederhana ya. Katakanlah, misalkan Y sama dengan akar X gitu ya. Nah, ini sederhana gitu. Karena ya cuma akar X doang. Dan ini ada syaratnya kan. Supaya dia terdefinisi gitu kan. Hasilnya gitu kan. Berarti domainnya itu adalah dari 0 sampai tahingga gitu ya. Ini kurung siku gitu. Nah, ketika teman-teman masukkan nilainya ke dalam gitu kan. Dari 0 gitu kan. Ini kan berarti kalau misalkan X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan akar 0. Berarti 0. Dan juga kalau X-nya sama dengan tahingga, berarti Y-nya sama dengan akar tahingga. Berarti akar tahingga ya tahingga kan. Misalkan ini. Kalau teman-teman masukin nilai sejuta gitu kan. Ya, berarti kan ada nilainya gitu kan. Mau berapapun nilainya, bilangan real itu, ya dia akan menghasilkan bilangan real juga gitu. Cuman ya, karena ini tahingga, ya kita bebas aja masukin nilainya itu berapa. Jadi ya kita tulis aja tahingga gitu. Ya, jadinya tetap nih. Dia dari 0 sampai tahingga. Ini adalah range-nya gitu. Jadi kalau ini kurung siku gitu ya, nanti batasnya juga akan sama gitu. Ini nanti bakal kurung siku gitu. Untuk batas bawah, sedangkan batas atas, dia akan menjadi kurung bulat. Nah, jadi ya karena ini syaratnya sederhana gitu kan. Dia akan menjadi range-nya juga gitu. Tapi itu yang sederhana ya gitu ya. Kalau contoh sebelumnya tadi, itu yang kompleks gitu ya. Jadi ya kita nggak bisa menggunakan tips yang pertama. Nah, untuk tips yang kedua, kita akan memodifikasi fungsinya sampai menemukan nilai maksimum dan atau nilai minimum. Ya, sama aja. Kayak tadi kita substitusikan gitu ya. Untuk minimumnya. Ini kan sebenarnya kayak ini minimum, ini minimum, ini maksimumnya kan. Jadi kayak kita masukkan ke dalam fungsinya. Jadi kita akan mendapatkan nilai minimum dan maksimumnya dari si daerah hasil yang kita dapatkan gitu. Jadi kita akan modifikasi gitu ya. Nah, ini yang biasanya aku lakuin gitu. Kalau menentukan nilai range-nya gitu. Kalau yang ini jarang gitu ya. Karena biasanya kalau kita belajar di Kalkulus gitu kan, itu soalnya kan cukup kompleks ya. Nah, jadi ya kita menggunakan cara yang ini gitu. Untuk menentukan range-nya. Nah, lalu tips yang ketiga adalah sesuaikan dengan grafik. Biasanya kita akan menggunakan geogrebre dan juga desmos gitu. Nah, aku biasanya menggunakan desmos gitu ya. Untuk dua dimensi. Karena kan ini kalau daerah hasil, daerah asal gitu ya. Nah, biasanya kita ketemu pada soal yang fungsinya itu untuk dua dimensi. Nah, sedangkan yang tiga dimensi aku pakai di geogrebre gitu. Sebenarnya bisa aja sih. Untuk yang geogrebre gitu kita pakai yang dua dimensi. Cuman karena aku udah terbiasa pakai aplikasi dari desmos. Jadinya aku biasanya ya pakai desmos gitu. Untuk yang dua dimensi. Nah, untuk yang tiga dimensi di desmos itu sendiri tidak ada. Jadi, yang ada itu geogrebre. Jadi, lengkapnya itu semua ada di geogrebre. Nah, teman-teman bisa buka atau googling aja di internet. Itu langsung ada kok gitu. Geogrebre dan juga desmos. Atau kalian bisa download aplikasinya di HP kalian juga ada gitu ya. Jadi, ya bebas aja sih gitu ya. Nah, itu untuk sumateri dari range.